Assalamualaikum Sobat Poskota berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen poskota selama 3 hari sebelumnya di antaranya. Penembakan calon presiden AS Donald Trump Kronologi penembakan capres Donald Trump Walau nyaris tewas ditembak Trump melanjutkan kampanyenya Kejanggalan penembakan capres Donald Trump Dan yang terakhir respon Rusia atas serangan Israel pada Suriah Yang membuat Netanyahu ketakutan Donald Trump sebagai kandidat presiden Partai Republik dievakuasi dari panggung saat tengah berkampanye pada hari Sabtu waktu setempat Trump dievakuasi usai suara tembakan terdengar di lokasi acara Dilansir AFP dan BBC, Minggu 14 Juli 2024, mantan presiden AS itu terlihat berlumuran darah di telinga kanannya Dengan cepat, ia dikerubungi oleh agen rahasia dan bergegas turun dari panggung menuju mobil Trump tampak mengacungkan tinju saat dia digiring keluar panggung Polisi bersenjata segera naik ke podium setelahnya Kami melihat banyak orang terjatuh, tampak bingung Saya mendengar suara tembakan, terdengar seperti suara petasan dan pistol kaliber kecil Kata John Yekal dari Franklin, Pennsylvania Yang menghadiri rapat umum Trump untuk pertama kalinya I'm here, man I can see the guy down Beberapa saksi mata di lokasi kejadian mengungkapkan kengerian dan kepanikan saat penembakan Donald Trump dalam kampanye Pilpres AS 2024 di Butler, Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024. Terdengar setidaknya empat kali tembakan di awal, disusul dengan beberapa letupan senjata berikutnya. Menurut saksi, Trump baru memulai pidatonya sekitar enam menit di atas podium. Suara letusan pertama terdengar saat dia menoleh ke arah kanan dari angle penonton. Saksi mata bernama Ron Moose menyebut ada sekitar empat kali tembakan saat itu. Tiba-tiba terdengar suara letupan kecil, seperti suara tembakan. Trump langsung menutup telinga kanan, kemudian melihat darah di tangannya. Dia sempat ambruk ke arah belakang podium. Para penonton kampanye berteriak terjadi penembakan kemudian berjongkok atau tiarap. Sekitar enam petugas dinas rahasia, pasukan pengawal Presiden AS, langsung naik panggung untuk menyelamatkan Trump dengan mengelilingnya. Petugas melindungi Trump sekitar 25 detik di atas panggung sebelum membawanya turun ke belakang. Petugas penegah hukum lain bersenjatakan senapan juga naik panggung lalu mencari arah sumber tembakan. Setelah itu terdengar rentetan tembakan kedua. Seseorang kemudian berteriak, pelaku ambruk. Namun tak semua penonton lari dari lokasi, sempat melihat Trump dievakuasi sambil mengepalkan tangannya ke atas. Lokasi kampanye tampak berantakan kursi-kursi jatuh berserakan, menggambarkan kepanikan yang terjadi selama penembakan berlangsung. Terungkap cara penembak calon Presiden AS Donald Trump menembus agen Secret Service dan melontarkan peluru tajam. Seorang saksi yang ada di tempat kejadian perkara di Butler, Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024 malam mengaku sempat melihat orang mencurigakan sebelum peristiwa penembakan terjadi. Saksi mata tersebut mengaku kepada BBC melihat pria sedang merangkak. Pria itu merangkak dan menaiki atap gedung di samping saksi bahkan jaraknya hanya 50 kaki. Saksi mengaku sudah menunjuk pria di atap tersebut yang terlihat jelas membawa senjata. Kami berdiri di sana, kami menunjuk pada pria yang merangkak ke atas atap. Kami dapat dengan jelas melihatnya membawa senapan, katanya. Dia menambahkan bahwa mereka memberitahu polisi di sekitar lokasi. Namun demikian, Donald Trump tetap tidak dievakuasi dari podium dan terus berbicara. Padahal agen Secret Service atau pas pampres disebut sempat melihat ke arah saksi yang menunjuk pelaku. Namun tidak lama kemudian terdengar suara lima kali tembakan. Saya berpikir, mengapa Trump masih berbicara? Mengapa mereka tidak menariknya dari panggung? Saya berdiri di sana sambil menunjuk ke arahnya selama 2-3 menit. Secret Service melihat kami dari atas gudang. Saya menunjuk ke atap itu, hanya berdiri di sana seperti ini, dan tahu-tahu, lima tembakan terdengar, katanya. Sebelumnya video detik-detik penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump viral di media sosial pada minggu 14 Juli 2024. Saat Donald Trump berkampanye di ruang terbuka, suara tembakan terdengar bertubi-tubi. Para pendukung Donald Trump pun panik dan berteriak. Kemudian Donald Trump dengan sigap bersembunyi di balik podium kampanye usai mendengar suara tembakan. Juru bicara Donald Trump, Stephen Chaung menyampaikan bahwa kondisi Trump saat ini dalam keadaan baik. Setelah nyaris tewas dalam insiden penembakan, capres Amerika Serikat Donald Trump memilih untuk melanjutkan kampanye, pada Senin 15 Juli 2024. Donald Trump juga berterima kasih pada para petugas penegak hukum dan penanggap darurat atas aksi cepat mereka dalam insiden tersebut. Melalui medsososial truk miliknya, Trump juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan untuknya. Trump menegaskan tak akan takut dan tetap teguh dalam menentang kejahatan. Donald Trump diminta beristirahat selama dua hari seusai penembakan. Namun Trump berubah pikiran dan memilih melanjutkan perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin pada minggu malam waktu Amerika Serikat. Ia menyatakan, tak mau membiarkan siapapun termasuk pelaku penembakan untuk mengubah jadwal. Menurutnya, hanya Tuhan yang dapat mencegah terjadinya hal yang tak terpikirkan. Trump dijadwalkan untuk menunjuk calon wakil presiden dan menerima nominasi resmi dari Partai Republik. Ada pun kandidat cawapres Trump yakni Senator J. DeFance dari Ohio, Senator Marco Rubio dari Florida, dan Gubernur Dakota Utara Daug Burgum. Dalam kunjungan ke Milwaukee, Trump juga akan didampingi oleh sang istri, Melania Trump. Belum diketahui apakah Melania akan ikut memberikan pidato atau tidak. Ada pun sebelumnya Melania telah menyampaikan kecamannya terhadap insiden penembakan Trump. Rusia kembali mengancam Israel seusai penyerangan di Pelabuhan Suriah. Serangan tersebut membuat Moskow mengutuk keras tindakan Zionis. Bahkan Rusia menyebut akan ada konsekuensi dramatis hingga Israel dalam keadaan bahaya yang membuat PM Israel benyamin Netanyahu ketakutan. Dikutip dari Mernews, ancaman itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova. Ia mengatakan Israel sedang dalam jurang yang berbahaya. Kondisi itu terjadi seusai Israel menyerang Pelabuhan Banias, Suriah pada selasa 9 Juli 2024 silam. Israel juga menyerang kota pesisir Mediterania Banias di Provinsi Barat Laut Tartous. Zaharova menyeroti alasan pesawat Israel berada di lokasi tersebut karena adanya depot senjata. Namun Rusia tidak mempercayai dalih tersebut hingga mengutuk keras tindakan tidak bertanggung jawab ini. Pihaknya menekankan bahwa Rusia mendesak Israel untuk menahan diri dan tidak melakukan pelanggaran internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!